Tim Jatandras, Polrestabes, Makassar, Sulawesi Selatan kembali meringkus 9 warga yang diduga terlibat pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19. Satu dari sembilan yang diamankan, reaktif, rapid test. Polisi menetapkan 10 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah tersebut. Polisi terus mendalami kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Makassar. Hasil pemeriksaan satu tersangka, polisi kembali mengamankan 9 warga yang diduga terlibat dalam pengambilan paksa jenazah PDP COVID-19 di rumah sakit Stella Maris. 9 warga diamankan di rumahnya di kawasan Pasar Senggol, Kecamatan Mariso, Makassar, Rabu Malam. Satu dari sembilan yang diamankan merupakan wanita yang tidak lain adalah tetangga korban. Tim Jatandras, Polrestabes, Makassar, langsung membawa kesembilan warga ke Makassar. Sebelumnya dilakukan penyidikan, kesembilan warga menjalani rapid test dan hasilnya satu orang reaktif. Hingga kini polisi telah menetapkan 10 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah di 4 rumah sakit. Ke 10 tersangka melakukan penjemputan paksa jenazah di rumah sakit Dadi, rumah sakit Stella Maris, dan rumah sakit Labuang Baji. Para tersangka diduga berperan melakukan provokasi maupun menggalang massa untuk membawa paksa jenazah. Polisi terus mengembangkan kasus ini. Tetap akan kita lanjutkan pemeriksaan karena memang harus detail dan ini harus tuntas. Harapan kita, pendegakan hukum yang kita laksanakan ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Artinya supaya tidak ada lagi upaya-upaya yang berpotensi bisa menyebarkan penyakit COVID ini. Seluruh tersangka dijerat pasal berlapis, pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan pasal 335 KHP dengan lancaman hukuman, 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainews melaporkan.